Sangat penting bagi para orang tua untuk memastikan anak memiliki gizi yang cukup. Taukah mams, kecukupan gizi pada anak, terutama saat anak berada pada usia sekolah, sangat memengaruhi tumbuh kembangnya. Tentu mams dan dads menginginkan sang buah hati tumbuh dengan baik dan pintar. Untuk itu, yuk ketahui makanan atau gizi apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Untuk bisa mencukupi gizi harian anak, mams dan dads bisa menerapkan isi piringku. Isi piringku merupakan cara mudah untuk membagi kebutuhan gizi anak sehari-hari. Dalam satu porsi makan untuk anak, setidaknya perlu menerapkan 50% buah dan sayur dan 50% karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan serat menjadi gizi yang dibutuhkan anak usia sekolah. Anak berusia sekolah harus mengonsumsi karbohidrat sebanyak 130 gram tiap harinya, mams. Tak harus nasi, mams bisa memberikan anak jagung, kentang, atau roti agar anak tak merasa bosan. Kemudian, anak usia sekolah wajib mengonsumsi protein setidaknya 9-52 gram per hari bergantung dengan usia anak. Semakin besar usia anak, maka semakin besar pula kebutuhan proteinnya. Untuk vitamin, serat, dan lemak, mams perlu memastikan kandungan ini ada pada setiap porsi makan anak. Mams perlu memberikan anak susu, vitamin C, vitamin D, dan sayuran untuk memenuhi gizi hariannya. Penting juga untuk diingat, mams, jangan sampai asupan makanan mengandung garam, gula, dan lemak yang berlebihan. Asupan nutrisi yang seimbang setiap harinya dibutuhkan agar anak tak mengalami stunting. Semoga bermanfaat, mams! Terima kasih telah menonton!